Di tengah masyarakat Aceh khususnya Abiyah yang kesulitan mendapatkan minyak goreng bahkan rela antri berjam-jam, Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim justru berinovasi mengolah biji kelapa sawit minyak goreng secara manual. Minyak goreng ini masih dalam skala uji coba. Pekerjaan membuat minyak goreng dari tanda buah segar kelapa sawit selain bisa dilakukan secara manual, nantinya juga bisa menggunakan mesin atau alat bantu lainnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait olahan minyak goreng dari kelapa sawit, karya dari Bupati Abiyah ini sudah ada wartawan Serambinyus Rahmat Soputra yang akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Rahmat, selamat siang silahkan dengan laporan Anda. Untuk diketahui bahwa Bupati Abiyah ini memang adalah sosok yang kreatif dan inovatif. Bahkan selain memang hal-hal seperti ini, Bupati Abiyah ini juga sering melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya membantu para pertanian. Nah, jadi inovasi yang dilakukan Agma ini adalah sangatlah sederhana, yaitu yang proses awalnya itu adalah mengambil buah tanda segar, PBS kelapa sawit, lalu dipotong-potong kecil selanjutnya direbus sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya, setelah direbus maka dihancurkan, setelah dihancurkan keluarlah minyak. Setelah menghasilkan minyak itu untuk memisahkan kadar air dengan minyaknya ini, lalu dimasak. Jadi setelah dimasak inilah bisa langsung digunakan seperti itu. Memang proses ini jika melakukan manual memang membutuhkan waktu berjam-jam, tapi kalau sudah memiliki alat seperti contoh untuk memasak tandan buah segarnya. Kalau memang ini dilakukan dengan, apakah itu dengan kompor gas atau dengan skala kadang-kadang sudah mandiri, maka membutuhkan waktu hanya 2 jam atau 3 jam sudah langsung menjadi minyak seperti itu. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait inovasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat ini sudah terhimpun wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami. Berikut liputannya untuk Anda. Biasa aja, ini dia. Ambil sawit, di apa ini, di brondolkan, direbus, sudah lunak, ditumbuk sedikit, ambil airnya, setelah airnya itu akan sekitar setengah jam, tidak sampai, akan muncul lapisar di atasnya. Seperti lemak. Ambil lemak itu masak kira-kira 20 men dan jadi minyak. Ini minyak, wawancara. Selesaikan. Kemarin itu dipisahkan kemarin itu? Kalau ya sudah jadi minyak, kalau ingin warnanya bening, harus penyaringannya lebih rapi. Kalau minyak biasa, dia warna agak kemerahan, agak warna merah, ya enggak apa-apa. Kalau kita untuk pakai sendiri, kalau mau dijual kayak bimoli, penyaringannya harus bagus. Cuma masalahnya, sekarang kita kalau, kalau saya kemarin itu kan bikin dengan tangan semua. Nah kalau memakai alat bantu, itu bisa banyak. Ya satu hari itu, kalau satu orang pekerja, bisa lah bikin satu drum. Dijual kayak bimoli, penyaringannya harus bagus. Terima kasih telah menonton!